Disukan punya pacar baru, Billy Jaaputra ngegas, akui masih jomblo hingga tak terima di Jaap Playboy Dan like, dan abis itu pantengin terus Dadah! Billy Jaaputra mendadak meluapkan kekesalannya, Billy rupanya kesal dan tak terima di juluki sebagai Playboy Pasalnya diakui Billy, yakini masih belum memiliki pasangan Padahal sebelumnya Billy sempat mengaku sudah memiliki pacar baru Namun ia memilih untuk tak mengumbarnya ke publik Sampai sekarang aja gue masih sendiri, gimana dibilang Playboy sih? Kata Billy Jaaputra Billy pun mengungkapkan alasan lain mengapa darinya enggak disebut Playboy Menurut Billy, julukan Playboy itu hanya lelucon orang-orang terhadap dirinya Itu kan kata orang-orang Playboy, buktinya kan enggak, tuh teradik mendiang Olga Jaaputra Billy pun mengaku tak terima juga disebut Playboy Lantara disebut sering gonta ganti pasangan Ketika gue jalanin hubungan sama orang, terus kandas Terus gue jalanin hubungan dengan seseorang lagi kan bukan berarti gue gonta ganti pasangan kan? Terang Billy Menurut Billy, ia selalu menyelesaikan hubungan terlebih dahulu baru mencari pasangan lagi Karenanya ia tak terima juga disebut sering gonta ganti pasangan Kalau udah punya pasangan, cari pasangan lagi itu baru salah menurut gue Kalau udah putus cari lagi kan enggak masalah Pungkasnya Dikataui Billy memang sempat menjalin hubungan dengan sejumlah wanita Kebanyakan wanita yang dipacari Billy Jaaputra berasal dari kalangan selebriti Mulai dari Hilda Vitria, Susan Sameh, Alvia Caroline, hingga Amanda Manopo Billy pun sempat digosipkan dekat dengan beberapa wanita dari kalangan selebriti usai putus dari Amanda Manopo Mulai dari Mariavania, Berliana Lovell, dan yang lainnya Namun diakui Billy yakini masih berstatus jomblo Artis Billy Jaaputra menyinggung soal rencana menikah Dia tidak memungkiri keluarganya sudah mulai terus-terusan bertanya kapan dirinya naik pelaminat Terkait ini Billy Jaaputra berharap bisa segera melepas status lejangnya Waduh doain ya Ya sempat ditanyain keluarga Insya Allah tahun depan lah Kata Billy Jaaputra di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Pada hari Selasa Namun begitu Billy Jaaputra tampak putus asa Mengingat keinginannya buat menikah selalu gagal Maklum saat disinggung perihal kapan menikah Mantan kekasih Amanda Manopo ini kerap menjawab tahun depan Tahun depan bulu bilangnya gak jadi Jadi ya Hahaha doain Ucap Billy Jaaputra Selebihnya dia cuma menerangkan kalau keluarganya tidak punya kriteria khusus Buat jalan pendamping hidupnya Keluarga gue gak ada muluk-muluk sih Bahkan gue pun untuk mencari pasangan yang harus ini, harus itu, segala macem gak ada Selagi dikasih Allah gue terima Terangnya Billy Jaaputra hanya berharap Istrinya nanti memiliki sifat seperti sang ibunda Billy Jaaputra di story IG-nya Mengucapkan selamat ulang tahun Kepada MMS Prameswari yang ke-26 Dapat kado spesial Kado-nya masih dirahasiakan Presenter dan komedian Billy Jaaputra memberi kejutan spesial Untuk MMS Prameswari yang baru saja berulang tahun Dalam vlognya Billy juga memberi ucapan, doa, dan pelukan hangat Di momen ulang tahun MMS Prameswari MMS Prameswari Billy mengucapkan ulang tahun sambil memberi pelukan hangat untuk MMS Mas, selamat ulang tahun ya Pelukatuh Kata Billy kepada MMS MMS awalnya ragu menerima pelukan Billy Setelah beberapa waktu MMS pun bangun dari tempat duduknya Dan memeluk Billy juga Adik dari Mediang Olga Jaaputra itu mendoakan MMS Agar selalu sehat dan murah reseki Sukses sehat panjang umur murah reseki Ungkab Billy Jaaputra Pada kesempatan tersebut Billy juga memberi kejutan ulang tahun spesial Untuk MMS Prameswari Citra Gamal Prameswari SMBE Yang lebih dikenal dengan MMS Prameswari Adalah seorang model pembawa acara dan penyanyi Indonesia Yang memulai karirnya dari modeling Dengan meraih juara kedua sekaligus juara favorit Pada pemilihan Gadis Sampul tahun 2012 Kelahiran 26 Agustus 1996 Usia 26 tahun Kedekatan Billy Jaaputra dan MMS Prameswari Menuai perhatian Keduanya pun sempat tampil dalam vlog Billy Jaaputra bersama Dalam kesempatan tersebut Salah satu rekan Billy Jaaputra pun mengatakan Bahwa MMS Prameswari Membawa perubahan pada adik Olga ini Diakui rekannya Billy Jaaputra Jadi banyak tersenyum Setelah ada MMS Prameswari Yang pasti gue udah lama gak liat dia senyum Dua bulan terakhir dia sedih Dan MMS ini salah satu yang bikin dia senyum Ketawa setiap hari Ujar rekan Billy Jaaputra Rekan Billy Jaaputra pun berterima kasih kepada MMS Prameswari Yang menjadi salah satu yang membuat MMS Prameswari tertawa Terima kasih sudah mengisi hari-hari Billy Billy ini orang baik Tapi lo sebenarnya suka sama orangnya Tanya rekan Billy Jaaputra Tak gamblang menjawab Billy Jaaputra mengajak MMS Prameswari pulang bareng Namun ajakan Billy Jaaputra ditanya balik Golesin dan OVJ ini Ntar aku anterin pulang ya Ujar Billy Jaaputra mengeles Nggak aku tuh males sama cowok yang ngomong doang Sahut MMS Prameswari Wah Billy Jaaputra jadi banyak tersenyum Gara-gara MMS Prameswari nih Gimana menurutmu? Presenter Billy Jaaputra rela memasak mie telur Untuk teman dekatnya MMS Prameswari Momen tersebut dibagikan dalam vlog terbaru Milik Billy Jaaputra di Youtube Cobain mes, enak atau enggak? Kata Billy Jaaputra baru-baru ini MMS Prameswari lantas mencoba mie masakan Billy Jaaputra tersebut Dengan wajah penuh kekaguman Dia memuji mie telur buatan adik mendiang Olga Jaaputra itu Kok Kak Billy bisa masak sih? Enak banget Enak banget Kak Billy Puji MMS Prameswari Beredar potret Hilda Fitriakan Mantan pacar Billy Jaaputra Sekaligus mantan istri aktor Chris Hatta Diketahui Hilda Fitriakan sempat vakum dari industri entertain Setelah ia bersataru dengan Chris Hatta Mantan suaminya Kini Hilda Fitriakan adalah seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia Yang lahir di Karachi, Pakistan 18 Mei 1995 Orang tua Hilda Fitriakan bernama Tahir Zamankan dan Rahmawati Nama Hilda Fitriakan mulai diperbincangkan publik saat pernikahannya dengan aktor Chris Hatta mencuat Diberitakan jika Hilda dan Chris Hatta menikah pada 2015 Kabar itu baru mencuat pada tahun 2019 Dimana Hilda Fitriak justru menjalin hubungan asmara dengan Billy Jaaputra Kabar ini lalu menggegerkan publik Hilda tak mengaku jika ia pernah menikah dengan Chris Hatta Bahkan mengklaim bahwa dokumen pernikahan yang dimiliki Chris Hatta palsu Hingga akhirnya mereka menuju proses pembatalan nikah Namun hubungan Hilda dan Billy juga berakhir Hilda Fitriakan memulai karirnya sebagai model Sejak kecil ia bahkan Tak pernah bercita jata untuk menjadi artis Justru ingin menjadi seorang dokter Hilda mengawali karir sebagai model cut walk Ia lalu bergabung dengan headline management dan pernah membintangi beberapa judul sinetron dan FTV Beberapa sinetron yang dibintanginya diantaranya Bener-bener Muslim dan Ibrahim Anak Betawi Ia juga kerap menjadi bintang tamu di berbagai sinetron Satu diantaranya ialah jodoh wasiat bapak Menebus mata batin The Series dan Firasat Sempat vakum jadi artis Kini Hilda Fitriakan kembali main sinetron Hilda yang diketahui aktif membagikan kabar terbarunya di Instagram Kini sering mengubah cuplikan adegan sinetron yang dibintanginya Bantan istri Chris Hata tersebut Kini berperan Sebagian dikitadi sinetron berjudul Anaya yang tayang di Antivi Terunggah pacar baru Amanda Manopo Bukan orang biasa Sasak anak orang kaya Pengganti Belisha Putra Belakangan ini fans ikatan jenta dihebohkan dengan dugaan perang dingin Antara Arya Saloka dan Amanda Manopo Amanda Manopo dan Arya Saloka diduga terlibat perang dingin Berkata sinetron ikatan jenta Hal ini bermula Saat Amanda Manopo mendalak kabar kembalinya Arya Saloka ke ikatan jenta Kini warganet nampak hebohkan salah satu perubahan yang ada pada diri Amanda Manopo Warganet nampaknya salah fokus pada salah satu potret Amanda Manopo Yang diunggah di akun Instagram Dalam foto tersebut Amanda Manopo terlihat mengenakan cincin di jari manisnya Sehingga warganet menduga bahwa hubungan Amanda Manopo dan pacar barunya Sudah kejunjung yang lebih serius Beberapa fans ikatan jenta juga menduga hal itulah yang membuat Amanda Manopo Menolak kehadiran Arya Saloka kembali ke ikatan jenta Tidak hanya itu Warganet juga heboh soal unggahan pada Instagram pribadi Arya Saloka Dalam unggahan itu Arya Saloka nampak mengenakan kaos hitam bertuliskan kangen Hingga netizen menduga bahwa Arya Saloka sedang merindukan seseorang Netizen menduga bahwa Arya Saloka nampak sedang merindukan Andin Yang menolak kehadirannya di ikatan jenta Bahkan Amanda Manopo juga mengancam bahwa dirinya tidak segan untuk hengkang dari ikatan jenta Hal ini diunggapkan Amanda Manopo sendiri melalui unggahan story Instagramnya beberapa waktu lalu Selamat pagi anak Tuhan yang paling dikasihi For your information Sebentar lagi sabar saja Direku melakukan kewajupan sampai dengan selesai Kalau sampai ada yang mau kembali Aku masih berada di keputusan aku KBU tulis Amanda Manopo pada story Instagramnya Nama Lolita Agustin sudah dikenal sejak sekitar tahun 2010 Saat itu wajahnya muncul sebagai pemeran di sinetron Islam KTP Setelah itu dia juga menjadi presenter di berbagai stasiun televisi Lalu seperti apa potret terbaru Lolita Agustin sekarang? Perempuan yang disebut pernah jadi mantan pacar Belisya Putra ini sudah jadi ibu satu anak Putrinya sudah hampir menginjak usia 3 tahun Meski wajahnya makin jarang menghiasi layar kaca Lolita Agustin masih mengunggah foto terbarunya sesekali di Instagram Yang pertama potret terbaru Lolita Agustin Lolita Agustin merupakan salah satu aktris Indonesia Yang kini makin jarang muncul di televisi Meski begitu dia masih mengunggah potret terbarunya sesekali Selain itu dia juga masih berteman dengan kawan sesama artis Anwar Bab misalnya Baru saja mengunggah momen kebersamaan dengan Lolita Agustin Yang kedua mantan pacar Belisya Putra Terima kasih telah menonton!